Hai cek isi kulkas sebelum belanja mingguan Hai hai temani aku yuk harinya aku mau cek isi kulkas sebelum aku belanja mingguan ya ini di freezer aku itu tinggal dikit ya bun ini cuma ada rebung aja untuk hari ini tuh enggak begitu banyak seperti minggu-minggu yang lalu ya stoknya udah banyak yang berkurang ini juga sama ini tuh rebung ya bun jadi rebung itu memang terbaik banget ya jadi masih punya stok dua tepak gitu baru ini dingin banget ya bun di aku dari tadi pagi itu hujan ya bun jadinya itu hawanya dingin banget ya uh mohon maaf nih sebentar karena dingin banget ya ya bun terus yang ada di tepak ungu ini tuh ada sosis untuk sosisnya juga tinggal dikit ya pun karena aku pakai buat bikin sayur sob juga aku tutup dulu kalau dibawahnya ini tuh ada ke ati ampela ya untuk ati ampelanya memang belum sempat kemasak ini masih banyak banget nanti aku mau masak ya Nah ini lagi kita lanjut yang di pintu untuk yang di pintu ini mau aku keluarin dulu ya bun ini tuh eh apa namanya mohon maaf ini aku agak kurang konsen kami suami lagi batuk-batuk ini tuh ada kelapa parut gitu pun ya ini aku keluarin dulu karena nanti tuh mau aku bikin sekalian gitu pun ya buat serundeng gitu buku dan ini ada bumbu-bumbu juga ya bun nanti mau aku lelehin jadi buat stok itu pun kalau puasa kan enak ya masaknya itu tinggal jembrung-jembrung aja Nah sekarang kita mau lanjut yang di bawah kalau untuk yang di bawah disini tuh cuma ada sayur buncis Nah ini sayur buncisnya masih lumayan banyak ya bun ini kalau misalkan dibikin sayur sop itu sampai beberapa kali sampai banyak banget kayaknya terus yang disebelahnya lagi ini ada sayur budis ini jadi kayak yang buat sop-sopan gitu pun ya tapi untuk wortelnya itu habis ya bun yang disebelahnya lagi disini ada kacang panjang ya bun untuk kacang yang panjangnya nanti tuh kayaknya dibikin sayur bening aja ya kalau puasa-puasa kan enak ya bikin sayur bening kita tutup dulu lanjut yang di bawah kalau untuk di bawahnya ini cuma ada bumbu ya bun mohon maaf tadi kegeser untuk kameranya Nah ini cuma ada bumbu bawang merah sama bawang putih nanti tuh mau tak bikin bawang goreng ya bun kita tutup dulu nah yang disebelahnya disini tuh cuma ada tomat ini tomatnya tinggal dua aja nah ini tinggal dua nanti kayaknya aku mau beli tomat lagi ya karena biasanya kalau puasa-puasa gitu kan bikin kayak bening-bening sama sambal ya bun terus yang di bawahnya ini masih ada ya cabai keriting ya bun nah ini yang sebelahnya ini ini kencur kita tutup dulu kalau untuk stok cabai rawitnya udah habis karena di rumah tuh suka sambal gitupun ya karena aku jadinya itu sering bikin sambal terus yang disebelahnya lagi ini kita buka dulu kalau disini ini masih ada tempe ya bunah untuk tempenya masih lumayan agak banyak banget ini nanti mau aku ganti ya bun untuk alasnya kita tutup dulu kalau di bawahnya ke ini cuma ada tahu aja sih bun ya ini tuh kemarin ibu aku beli tahu ya bun nah jadi masih punya tahu terus yang disebelahnya lagi ini tuh tadi aku bikin perkedel tahu gitu pun dan nggak digoreng semua ya nah ini masih sisa jadi nanti mau digoreng terus kita mau lanjutin yang di tempat sayur ini aku ditutup dulu kalau di tempat sayur ini tuh enggak ada yang istimewa sih ya Nah kalau ini disini cuma ada petai-petai terus ini kemarin itu aku dikasih sayur selai gitu sama kakak aku kalau sayur selai tuh biasanya kayak dibikin alatan atau eh apa ya kalau misalkan makan bako gitu bun ya kan lebih enak nah ini cuma ada petai-petai aja sih bun ya untuk petainya seperti biasa enggak pernah beli ya bun jadi ibu aku tuh dikasih saudara dikasih temennya gitu bun ya jadi enggak pernah beli kita tutup dulu kalau di tempat telur ini tuh ada telur beberapa tapi kalau ngambil biasa ya bun enggak yang sejajar gitu loh bun kenapa harus diloncat-loncat yang ngambilnya jadi ini sekalian aja aku tata padahal telurnya sisanya itu cuma lima cuma penuh aja kayak yang satu tempatnya itu ya terus lanjut lagi yang di bawah nah kalau di bawah ini cuma ada sari roti aja terus sama kayak obat batuk gitu bun ya kayak madu-madu sama persausan aja nah jadi ini semua sisa belanjaan aku ya bun nanti sekalian aku mau bikin listnya dulu jadi sisanya itu apa aja ya jadi nanti biar belanjanya itu enggak terlalu over ini dia bun sisa belanjaan aku di kulkas ada ati ampela ada rebung rebungnya itu dua toples ya bun ada sosis ada buncis sayur kol kacang panjang tahu putih tempe petai bawang merah sama bawang putih ada pergedel tahu aku dan ada cabai keriting tomat sama sayur selaya pun nanti untuk di sebelahnya sini nanti tuh aku catat ya belanjaan aku ya yang nanti mau belanja apa aja jadinya itu nanti sama habisnya itu berapa gitu pun yang nanti aku catat di sini jadi sebelum aku belanja aku cek isi kulkas dulu dan aku list juga ya bun jadi biar enggak kebanyakan kalau belanja dan sampai sini dulu videonya semoga video aku selalu bermanfaat bagi bunda-bunda dan teman-teman semua jangan lupa bantu like dan komen biar channel aku makin berkembang aku ahli dulu sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi sub indo by broth3rmax omb本書 sub indo by broth3rmax